Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan boxing Dr. Laser Perfect 10 Plus ya, ini yang terbaru yang Perfect 10 Plus, di sebelah kirinya ada Dr. Laser, ini ada cover luarnya ya, di sini Dr. Laser, di sini dia ada ini juga ya, Dr. Laser, official ispibutor, showroomnya, dan di sini dia ada nomor serinya ya, dan nomor aktifasinya, oke, di bagian bawahnya nggak ada, ini kalau kita baru beli, di sini ada segelnya ya, jadi kita buka segelnya dulu, oke, di sini isi dalamnya, di sini ada petunjuk-petunjuk penggunaannya, ada cara-cara pakenya ya, oke, di sini ada kabel chargernya, USB, dan di sini dia ada, ini namanya infranasal trafi kit, perfect 10 Plus, yang dilengkapi dengan 2 buah mata laser, ini buat di hidung nih, ini, ruff adapternya, buat chargernya, dan ini dia Dr. Lasernya ya, bentuknya seperti ini, di sini chrome ya, agak berat, ini, ini tampak depannya ya, di sini buat chargernya, di sini ada adapternya buat yang tadi itu, yang buat intranasal, di bagian belakangnya, ini belakangnya dia, ini ada titik lasernya ya, ada 4, di belakangnya ada 4, ada 1, dan 1, jadi ada 10, jadi hati-hati dengan laser ini, dia sampai kena mata kita ya, ini dia lagi belakangnya dia, strip, kualitasnya bagus dia, dan ini agak berat ya, oke, di sini, di sini ada tombol-tombolnya ya, ya, ini, intranasal terapinya, seperti ini, dimasukkan dalam hidung, ya ini, saya ada pairnya ya, ini ada pairnya ya, dan disini dia ada colokannya dan dicolok disini oke oke jadi sekarang ini penggunanya sangat mudah ya kita bisa menyalakan dulu disini tombol on off nya tekan selama 2 menit eh 2 menit 2 detik setelah nyala disini ada indikatornya ada indikator baterai indikator power nya sama ini berapa menit ya oke cara merupanya sangat gampang juga disini ada 2 tombol yang pertama ini tombol power 1, 2, 3 3, 4 ya dan disini ada waktu lamanya penyinaran oke disini ada 500 menit ada 30 menit 15, 30 ya 30 ya 30 sampai 5 sampai 60 ya 1 jam oke cara penggunanya juga sangat gampang ya jadi untuk jadi semuanya ini ada di dalam buku petunjuk ya ada buku petunjuk dan ada kriteria juga ya untuk penggunaan laser ini jadi dia tidak disarankan digunakan untuk onilasa hamil pengguna ala pacu jantung penderita kanker penderita gangguan pembekuan darah sedang mengalami pendarahan pasca operasi ya oke terus disini juga kapan kita menggunakan 1 bar dan kapan kita menggunakan waktunya ya jadi biasanya untuk masa adaptasi itu kita menggunakan dia itu powernya ini 1 aja ya terus waktunya itu 15 menit ya ini cukup kita pakai kita pakai dia sehari 2 kali ya itu untuk masa adaptasi oke untuk minggu keduanya itu setelah 2 minggu minggu kedua itu kita menggunakan waktu 30 menit dengan powernya 2 bar jadi gini powernya ya setelah 2 minggu ini kita istilah 1 hari dulu biar rotor laser ini agar tubuh anda dapat melakukan fase regenerasi di sel tubuh untuk minggu ketiganya kita bisa menggunakan 45 sampai 60 menit powernya 3 sampai 4 bar ya 3 atau 4 ini bisa juga 45 atau 60 menit cara penggunaannya sangat gampang ya jadi kita kalau pemula itu kita hanya disini 1 bar disini waktunya 20 detik kita taruh disini ya terus kita ikat dia kita masukkan disini ini dia terus kita tekan on off nya sekali jadi dia akan dia akan jalan itu dia ya dia akan nyala mau diperhatikan ya sinar laser ini jangan sampai langsung ke mata kita ya karena mata kita bisa buta jadi hati-hati sekali dalam menggunakan hal ini jangan melihat langsung pada sinarnya ini ya nanti dia akan countdown sendiri itu berapa detik gitu ya mau stop tinggal stop aja lagi setelah pemakaian tinggal buka aja ini ya kita simpan dia ya oke guys semoga informasi bermanfaat dan berguna semuanya jika Anda menyukai video ini please like dan comment jika Anda ingin bertanya seputar dokter laser ini oke sampai ketemu lagi di channel komentar see you on the top guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati